Hai gong Max disini dan kali ini gue ingin berbagi tips tentang bagaimana cara hapus history ataupun riwayat penelusuran ataupun pencarian dan lain-lain gitu di Google Chrome Android kita disini Nah untuk menghapus historinya seperti apa mendingan langsung saja kita mulai pertama yang jelas kita buka dulu Google Chrome-nya kita buka dulu Google Chrome di handphone Android kita selanjutnya kita ketuk preset ketuk saja tiga titik di pocok kanan atas ini perhatikan ketuk kemudian selanjutnya kita ketuk history nah ini dia history yang sebelumnya saya kunjungi ataupun seperti pencarian website dan lain-lain yang sebelumnya saya jelajahi gitu Nah untuk menghapus historinya langsung saja kita ketuk hapus data penjelajahan yang paling atas ini perhatikan kita ketuk hapus data penjelajahan kemudian setelah itu kita pastikan ada di tab lanjutan misalkan sobat masih di tab dasar seperti ini kita beralih ke tab lanjutan Nah setelah itu kita ketuk pada pilihan kolomnya di bawah sini ini kan ketuk semua biasanya kalau belum pernah dihapus dia masih 24 jam ataupun sejam terakhir Nah di sini kita pastikan yang semua ataupun sobat ingin menghapus history di tujuh hari terakhir juga bisa namun disini saya ingin menghapus keseluruhan history di browser Chrome saya disini kita ketuk semua kemudian di bawahnya ada beberapa pilihan seperti data cookie gambar file dan cace dan lain-lain disini untuk kata sandi juga terserah mau dihapus atau enggak karena disini tujuannya adalah hapus history berarti kita checklist yang atas saja yang bawahnya yang cookie gambar dan cacenya kita hilangkan checklistnya dengan demikian nanti yang dihapus hanya historinya ataupun yang tadi yang ini yang riwayat-riwayat ini Nah jika sudah pastikan disini kurun waktunya sudah dipilih dan cek listnya sudah jika sudah kita ketuk hapus data Nah dengan demikian maka historinya akan terhapus Hai Nah kurang lebih seperti itu tentang cara hapus history di Google Chrome Android kita intinya dia ada di menu opsi kemudian langsung saja masuk history kemudian kita masuk ke lanjutan tadi pilih kurun waktunya kemudian kita tutup hapus Hai ya di sini apabila masih kurang menjelaskan caranya sampai dapat pertanyaan di kolom komentar subscribe dan sampai jumpa